Apa yang kita tunggu? Uh, kue! Frosting ini luar biasa! Tapi ternyata kita nggak boleh memakannya. Oh, begitu. Kita harus menambahkan ke kuenya. Mengerti? Aku duluan. Wow, M&M's. Aku beruntung. Wow, awesome! Permain ini warna waherni. Kuemu terbukul pelangi sekarang. Dan rasanya sama cerahnya. Aku mau makan bagianku juga. Oh, tidak. Apapun kecuali cabai. Terbakar. Oh, come on! Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menaburkannya di atas. Tapi aku bahkan tidak bisa menyentuhnya tanpa membakar diriku. Oh, tidak! Oh, oh, man! Oh, panas! 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 Sangat panas! Panggilku madem kebakaran! Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengejar kueku? Ini milikmu sekarang. Oh, tidak! Aku tidak sengaja. Tapi kalau kamu mau bermain kotor, baiklah. Kita bisa melakukannya. Kita tidak perlu buru-buru. Mari kita cari tahu siapa yang duluan. Kamu sepertinya bingung sendiri. Aku duluan. Oh, tidak. Keju biru. Itu bau. Babak yang sulit. Aku butuh masker gas untuk menyentuhnya. Oke, sekarang mau makannya. Oh, benar. Aku pakai masker. Ya, kamu harus kehilangan itu. Tapi aku tidak mau. Uh, baby's jika. Ini lebih dari yang aku bisa tangani. Kalau begitu, pilih rangku. Mari kita lihat. Oreo. Untunglah. Oh, mereka datang. Ada banyak kue mini di sini. Dan ada berbagai rasa. Sekarang untuk bagian terbaik. Sangat luar biasa. Kamu gak mau berbagi dengan temanmu. Tangkap. Beraninya kamu melakukan itu. Ini jawabanku. Ini jawabanku. Aku jatuh. Sepertinya dia gak butuh ini lagi. Aku akan mengurus ini untuknya. Kamu duluan kali ini. Dengan senang hati. Wortel. Hore. Aku suka sayur ranyah itu. Manis banget. Kamu tahu kamu mengingatanku pada sesuatu. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Satu sentuhan terakhir dan aku bisa makan lagi. Yahoo! Ini berguna banget. Bikin irisannya sempurna. Apa yang terjadi? Oh, kamu imut banget. Kemarilah, sayang. Mari kita putar berudahnya bersama. Oh, tidak. Brokoli. Ini buruk. Hmm. Mungkin kamu masih lapar? Ambil sendiri. Aku tidak keberatan berbagi. Well done. Kamu kerencet terbaik yang pernah ada. Sekarang duduk di sana. Kenapa ada brokoli di mulutku? Oh, yang penting aku masih punya banyak kue wortel. Ini dia. Tolong berikan aku sesuatu yang lezat. Oh, tidak. Acar? Bukan itu yang aku harapkan. Tidak boleh diputar, Missy. Bau banget. Aku bahkan tidak suka acar di burger. Kalau begitu, kamu pasti tidak akan menyukainya. Aku takut membayangkan seperti apa rasanya. Tidak. Semoga aku beruntung. Oh, tidak. Ini, kamu harus mencucinya. Kenapa kamu memberi kucus acar? Maaf, belum waktunya membahas itu. Aku harus mengias kueku dengan permen. Aku mau itu. Aku punya rencana besar untuk ini. Dan kalau kamu mau, kamu bisa ikut bersenang-senang. Lihat. Kueku adalah target yang sempurna. Kamu cuma harus memukulnya dengan panah yang manis ini. Aku suka game ini. Yeay, tepat sasaran. Aku lihat kamu kurang beruntung. Lihat dan pelajari. Aku bahkan tidak bisa dapat satu untuk mencapai target. Pemenangnya sudah jelas. Aku. Dan kue itu milikku. Itu sangat lembut dan beraroma. Bagus. Jadi, aku tidak dapat apa-apa. Kue yang sempurna. Kamu melibih dari diri sendiri lagi. Rodanya. Benar. Coklat. Dan jenis terbaik yang pernah ada. Tidak dapat disangkal. Kamu beruntung. Aku bahkan bisa pakai pembukusnya. Aku akan menambahkan sedikit kilauan ke bagian atas kueku. Wow, itu sangat cantik. Sekarang tanganku tertutup emas. Tapi aku tidak keberatan. Aku bisa dapat kue untuk dekorasi untuk menikmatinya. Aku tidak bisa duduk di sini dan melihat memakan. Tidak ada yang lebih buruk dari ikan kaleng. Buat 10. Uff, baunya menyengat. Sebaiknya tutup hidungmu. Aku harus menyesakannya dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana menahannya. Tidak! Aku telah diracuni. Takut juga. Terlihat sebagus biasanya. Mari kita coba dan buat mereka lebih baik. Apa itu? Apa? Aku tidak mengerti. Itu sangat asam. Berikan itu padaku. Hei, apa itu di sana? Terus mencari dan aku akan terus menyemprot. Kenapa kamu melakukan itu? Terserah. Bukannya aku tidak bisa menyiasatinya. Aku harus mengikis lapisan atas dan aku bisa menikmati kueku. Bekerja dengan baik. Kerja bagus, temanku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Sangat tidak biasa. Keliatannya enak. Mereka sangat licin. Ini pasti cocok sama kueku. Aku menumpahkan semuanya. Keren banget. Aku menyelam. Mereka tersanggut di tenggorokanku. Kenapa kamu meluruhi padaku? Maaf, salahku. Aku tidak percaya. Ambil ini. Sekarang kita seimbang. Ini kue terbaik yang disajikan sepanjang hari. Sekarang tambahkan beberapa permen ke dalamnya. Beruang gami. Bahan yang sempurna. Mereka sangat imut dan ada banyak. Aku pasti menerah di sesuatu yang enak juga. Bola mata gami. Kita dapat cek warburu sama-sama. Kita tidak butuh roda itu lagi. Aku punya sesuatu yang menyenangkan. Kamu mau membakar kue kita? Tentu saja tidak. Aku akan menyiapkan topping langket yang akan kutuangkan di atasnya. Itu keren banget. Kamu jenius. Tapi sekarang aku harus memikirkan sesuatu juga. Itu terlalu berat. Jangan taruh di sana. Kenapa tidak? Ini sempurna. Ya, aku rasa tidak masalah. Asalkan rasanya enak. Bela berhenti. Aku mau duluan. Bici jago. Lucu banget. Aku tidak mau bikin gigiku rontok. Kalau begitu, kamu tidak akan makan. Mungkin ini enak. Aduh, tidak. Seharusnya tidak begitu. Giliranku untuk melihat. Jagung coklat. Ini baru layak untuk ditunggu. Baunya enak banget. Tidak ada gunanya mengenunggu. Aku akan masuk. Ini tidak adil. Keadilan akan disajikan. Bersama dengan camelan lezat. Semuanya akan segera berubah. Kenapa kamu melakukan itu, Mary? Aku mau bikin popcorn. Luar biasa. Tidak ada keluhan di sini. Aku tahu itu akan berhasil. Syukurlah. Kirain kita ditinggalin tanpa makanan. Cabai coklat. Jangan bilang aku dapat yang asli. Kamu bisa melakukan ini, Mary. Oh, tidak. Ketakutanku benar. Ini tidak mungkin. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Spray. Ini. Kamu akan membutuhkan es ini. Aku masih takut untuk mencobanya. Cepat. Esnya, Mary. Oh. Itu sangat membantu. Makasih. Senang mendengarnya. Tapi riasanmu sedikit tercoreng. Tapi aku tidak akan fokus pada itu. Aku punya hidangan untuk dimakan. Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton ini. Itu sangat enak. Kita lihat saja apa dia bisa merasakan hal yang sama dengan cabai ini. Tidak. Tidak. Hei. Kamu masih punya satu lagi. Terima kasih. Oh, benar. Makasih telah menunjukkannya. Tobi, sasi aku melewatkan, ya? Ah, pedas. Ini, air. Aku sangat senang mangkuk ini ada di sini. Wow. Jam coklat? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Punyaku juga terlihat enak. Tapi rasanya sangat buruk. Plastik tidak bisa dibandingkan dengan coklat. Ya, makasih sudah ngengetin. Sangat kasar. Maaf, tapi ketika permain ada di atas meja, tidak ada namanya berbagi. Lihat saja berapa banyak coklat yang aku punya. Aku akan jadi gila karena cemburu dan lapar. Semoga aku bisa memutar waktu. Tunggu. Aku bisa. Ini tidak bisa dipercaya. Makasih untuk itu, Mary. Sekarang kamu harus berbagi denganku. Tidak, tidak mau. Kamu kok serakah banget sih. Perutku penuh dengan coklat. Beri aku jam itu. Jangan sentuh itu. Lepas. Apa yang kamu lakukan? Kita jadi tua. Akhirnya semua kembali seperti semula. Aku tidak suka tampilan kaktus ini. Tidak bisa mengatakan hal yang sama. Kok bisa sih? Aku sial banget. Mungkin aku bisa membalikkan ini. Si kecil ini harus dicukur. Ini yang bagus. Sekarang makanlah. Ini sangat pahit. Aku rasa potongannya tidak membantu. Aku harus menghilangkan rasa itu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kali penyairam? Itu penuh dengan air. Hei, aku butuh itu supaya kaktusku tumbuh. Oke. Baiklah, aku akan ambil yang lebih besar. Itu juga hilang. Meri. Baiklah, aku masih punya satu cadangan terakhir. Aku akan ambil itu. Tidak, tidak boleh. Aku tidak akan menyerah. Wow, apa yang terjadi? Aku berhasil. Aku membantu kaktus coklatku tumbuh. Wow. Enak banget. Bagi dikit dong. Oke. Ya oke. Ini. Terima kasih banyak. Burger yang besar dan indah. Apa aku lagi mimpi? Burger yang terbuat dari coklat bahkan lebih enak. Halo. Tidak ada gunanya berdebat. Lebih baik kita makan saja. Ini luar biasa. Bisakah kamu agak santai? Kenapa kamu selalu menggaguhku saat makan? Maaf, itu tidak akan terjadi lagi. Dan aku harap kamu juga tidak menghalangiku. Aku akan menyiapkan sesuatu yang unik. Sebuah mengakarya bergeri yang manis. Aku harus menggigitnya. Ups. Topi muterban, Mary. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan di mana bergerku? Oh, tidak. Beraninya kau melakukan itu? Aku akan mulai dulu. Seekor kata. Ternyata itu bukan yang asli. Itu terbuat dari coklat. Itu artinya ada yang asli di bawah sini. Oh, ini menakutkan. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain mencicipinya. Dia melempat pada aku. Seseorang tolong aku. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, dia seorang pangeran. Kamu memecahkan mantra-nya. Sekarang kita bisa bersama. I love you. Untuk apa kamu membutuhkan orang asing itu? Aku tahu cara menyikirkan hama itu. Aku membutuhkan lalat untuk perangkapku. Oh, kemana perginya? Kemari. Bekerja dengan baik. Telur ini sangat besar. Keliatannya menarik. Sepertinya penyakut coklat. Aku penasaran apa isinya. Oh, naga yang imut. Dia sangat mengemaskan. Tapi mataku lebih tertarik pada cangkangnya. Maaf, itu milik kami. Tidak apa-apa. Aku punya porsi sendiri. Oh, tidak. Telur mentah. Menjengkelkan. Aku dan nagaku bisa membantu. Makasih. Kalian berdua sangat baik. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Dimasak dengan sempurna. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian. Yaitu memasak telur dadar. Apa ada yang lebih sulit? Oh, itu mudah. Ini akan jadi maha karyaku. Oh, nenek. Berhenti tidur. Tentangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Oh, telur dadar. Oke, makasih cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Mary, aku buta mentega. Oh, tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Hah, kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tidak ada yang nambahnya terlalu banyak minyak. Ups. Tehat. Sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah. Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Iya. Iya. Ups, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Leser ceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, cocok protein dengan baik sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Oh, itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan jadi bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Tuh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi, garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Oh, Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompurnya. Kamu semua terbakar? Oh, tidak. Ah, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membunuhi telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya ini adalah maka karya. Oke, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah, aku berani mencobanya. Hmm, rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa. Tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Nenek mengalahkan sekalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Hah, itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Oh, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk dari ini. Yang terpenting, masak dengan cinta. Menjadi burger, sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya. Lalu mentimun. Dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk memakan begitu banyak rumput. Apa kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu burger tanpa peti? Ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Oh, cantiknya. Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah. Itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik memakan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu persatu. Seperti ini. Oh, aku yakin Kate akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Wah. Aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh, ya benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu, di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya... Hmm, biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Hmm, enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih enak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Ah, itu untukmu. Tapi, aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Eh, ayolah sayang. Aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh keburu listrik seperti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kegacauannya yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Oh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya. Aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancakeku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat lukisan yang sangat lucu di sana. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi. Tambahan warna biru ini akan melengkapi pancakeku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin? Jika aku membang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Kate, lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pancakeku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pancakeku. Oh, ya. Mereka gosong. Ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama, aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya gadis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa. Keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat melubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Hmm, mari kita buka sedikit. Hmm, sepertinya enak. Oh, ya. Ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Oh, Ray. Aku tahu itu. Cucuku kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, amin.